Wiwin Suryani, pemilik warung manisan yang berada di depan Rumah Sakit Langit Golden Medica, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, dianiaya secara beruntun dengan dipukul saat menjaga warungnya. Wiwin mengalami luka balu di paha, punggung, dan dada hingga disiram air cabai. YN Oknum ASN Guru SD melakukan penganiayaan terhadap Wiwin saat berada di warung miliknya. Penganiayaan disebutkan Wiwin telah tiga kali terjadi, berawal dari sebulan sebelumnya hingga berlanjut pada Rabu 1 Juni dan 2 Juni 2022. Dijelaskan Wiwin sebelum YN menganiayanya, terlebih dahulu anaknya mendatangi warung Wiwin dan mengamuk padanya hingga mengobrak abrik warung Wiwin, serta memukulnya dan menyiramnya dengan air cabai ke bagian wajah Wiwin. Merasa tidak puas, keesokan harinya pada tanggal 2 Juni, Wiwin kembali didatangi oleh YN dan kembali menganiayanya dengan menyiramkan air cabai dan melakukan pemukulan di tubuhnya, dengan beberapa pukulan hingga mengakibatkan luka lebam di bagian paha kiri, dada, serta punggung dan cakaran di pipi Wiwin. Akibat pemukulan dan penyiraman air cabai itu, Wiwin pun merasa tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke polisi untuk ditindak lanjuti. Itu di apa itu? Di cakarnya. Di cakarnya, selain itu di mana lagi? Di sini baru. Di kaki, kaki. Di bapak ini. Itu di tinjunya. Itu dia lempar helen, gaku. Sudah tuh botol minuman dipecahkan, dipecahkan, kalau diturunkan, direkarkan, suatu dikasih cabai, cabai itu kan, cabai beli itu, dia ngatuh sama cowok itu ambil cabai itu, katanya. Sudah tuh diram, cakarnya itu, itu tadi, sama itu balu tadi. Disiram pakai air cabai? Disiram pakai cabai. Penganiayaan yang dilakukan YN bermula akibat Wiwin yang menikahi mantan suaminya bernama Ahmali, yang telah diceraikannya beberapa bulan lalu. Akibatnya, diduga YN cemburu dan tidak terima, hingga menganiaya Wiwin. Dari insiden tersebut, Wiwin mengaku kehilangan kalung dan anting-anting miliknya yang digunakannya pada saat terjadinya penganiayaan. Selamat Ria di Jek TV melaporkan.